Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak terima serangan Israel ke Gaza disamakan dengan tragedi holocaust. Ia pun mengecam Presiden Brazil Luisa Silva yang membandingkan perang di Gaza dengan peristiwa holocaust tersebut. Netanyahu pun menuduh Silva sebagai sosok anti-Smith dan seharusnya malu terhadap dirinya sendiri. Masalnya Silva dinilai meremehkan genosida yang dilakukan Nazi atas orang-orang Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua. Kecaman itu disampaikan Netanyahu pada 18 Februari 2024. Kemarahan tersebut memperburuk hubungan Israel dan Brazil. Menteri Luar Negeri Israel, Katz, menyebut pihaknya akan memanggil Duta Besar Brazil untuk memberikan teguran. Sebelumnya, pernyataan Silva soal serangan di jalur Gaza mengucutkan pihak Israel. Pasalnya, Silva menyamakan apa yang terjadi di Gaza dan menimpa rakyat Palestina sama seperti saat Hitler menggenosida orang Yahudi. Komentar itu dilontarkan Silva di hadapan wartawan dalam KTT Uni Afrika di Etiopia pada 18 Februari 2024. Sebagai informasi, perang Israel Hamas di Gaza telah merewaskan hampir 29 ribu warga Palestina. Serangan Israel itu juga telah memaksa separuh warga Palestina untuk mengungsi. Sementara Netanyahu berjanji akan terus melanjutkan serangan ke Gaza sampai kelompok Hamas dihancurkan. Terima kasih telah menonton!